Hai re assalamualaikum kembali lagi di daily vlog jualan Alhamdulillah pagi ini aku buka kedai Aku langsung dapat orderan dari klinik Buat diminta bikin mie jebeus sebanyak 2 porsi Yang satu level 2, yang satu level 3 Mari kita meracik dulu Alhamdulillah re, alhamdulillah banget Semakin hari semakin banyak pelanggan aku ya Tambah banyak yang tahu Dan alhamdulillah omset tiap hari itu juga meningkat Dan alhamdulillah banget pokoknya syukur banget Nah untuk bumbu-bumbu racikan Aku sudah pernah bikin di video-video aku Kalian bisa cek ya video-video resep aku Barangkali kalian mau juga jualan kayak aku ya Nah ini untuk yang mie jebeu level 2 Biasanya aku kasih cabai bubuknya itu sebanyak 1 sendok makan Untuk yang level 3 1,5 sendok makan BTW cabai bubuknya ini aku bikin sendiri Kalian yang sudah ngikutin aku Mesti tahu deh resep-resepnya Setelah ngeracik bumbu Lanjut ngerbus emi Ngeranjut eminya kita harus tahu juga timingnya ya Jangan sampai terlalu mateng biar eminya enggak terlalu lodoh gitu Nah hari ini aku kedatangan selep tiktok dari Python Probolinggo Padahal dari kalian ada yang tahu Yang satunya WM Motret, satunya Mbak Zulaika Beli es apa? Eh pisang enggak apa? Iya Aku es rasa frenta Frenta? Iya Esa frenta Pertu Pisang ya Mbak Malu Mbak sedikit-sedikit ya Ya guys ketemu saya tiktok loh guys Hai Rek Baca Mbak Hai Rek Hai Rek Lanjut selesaiin bikin pesanan dulu Sebelum bikin pesanannya Mbak Zulaika untuk di review makanannya Jadi kita harus sat-sat ya Karena yang di klinik sudah nunggu juga Ntar lagi biar suamiku aja yang antar pesanan ini Karena aku mau bikinin pesanan untuk Mbak Zulaika Kayak gitu Hari ini khusus spesial untuk selep tiktok ya Selep tiktok Jadi aku harus plating yang bagus Kalau kalian pengen tahu Ini teman aku ya Mbak Zul Ini Mbak Zul Nanti kalau kalian pengen tahu Dia tuh bikin konten tentang kulineran gitu Review-review makanan Jadi nanti Buat kalian yang suka nontonin makanan Atau yang enggak selera dalam makan Insya Allah di jain pasti nanti bakalan lahap banget Kalau nonton kontennya dia Nanti dia bakalan upload di tiktok sama di youtube Gitu ya Untuk channelnya nanti aku taruh ya Linknya di description book ya Ini Mbak Zul lagi bikin konten Dan lagi nge-review satu persatu makanan Yang aku sajikan Sebenernya aku udah sediain tempat ya Di ruang tamu aku Biar lebih leluasa aja Nge-content atau nge-review makanannya Cuma kata Dia lebih enak di luar aja Mbak Biar aja Biar kelihatan nuansa Aslinya kayak gitu katanya Memang orangnya agak kocak Gimana Pak Zul? Review ini apa? Gak, minyak enak guys Paling suka kok ya Mie jebew Mie jebew Asalkan tak patih pedis Mie pedis tapi enggak suka pedas gimana itu? Tapi enak bak Kalau enggak terlalu pedas itu enak Kolep, kolep, kolep Youtuber, baby tiktoker Kolep, kolep Mie ayam nyaro ya Uh, harum sekali Bau ayam nyaro sangat menyengade Beda enggak dari yang lain? Beda Mungkin dari bumbu ya Mbak Iya dong Ada rahasianya dong Tapi tenang aja re Aku udah share semuanya resep-resepnya di video-video aku Kalian share Kalian cari-cari aja Aku enggak pelit ilmu kok Aku udah share semuanya Ya kan Mbak Kan harus gitu ya Mbak Harus gitu dong Soalnya nanti siapa tau kalian ada ide usaha mau jualan di rumah Atau buka usaha gitu ya Mbak Kan bisa jadi pelang usaha gitu ya Mbak Bisa jadi refremsi untuk kalian semuanya Kata-katanya dulu Mbak sebelum ditutup vlognya aku kali ini Kata-kataku gak sih ya Nyam 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 Aku was Sudah era ya Allah Oke re Terima kasih udah nonton video vlog aku kali ini Kalau kalian suka jangan lupa untuk di Like, comment, and subscribe Thanks for watching Oh iya jangan lupa follow tiktoknya Mbak Zulaika Tiktoknya tentang kulineran Kalian pasti bakalan suka nantinya ya Oke Zuleka badok ya Di pelu Youtube-nya ada enggak? Youtube-nya ada enggak? Masih belum ada Oh masih belum ada Ditunggu ya Ditunggu ya Youtube-nya nanti bakalan bikin juga ya Thank you Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.